Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat, wawafiat di pagi hari ini. Baik, teman-teman semuanya kita lanjutkan ya, kalau materi yang kemarin kita sudah membahas terkait dengan tahapan input. Untuk materi hari ini, di pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan tahapan di matching stick atau tahapan pencocokan. Nah, pada pagi hari ini saya akan membahas terkait dengan analisis untuk matriks SWOT. Nah, saya jelaskan satu persatu dulu untuk yang tahapan pencocokan. Saya stop dulu yang saya jelaskan terkait dengan matriks SWOT ya. Saya langsung ke contohnya aja. Nah, di sini di tahapan matriks SWOT, jadi sebelum matriks SWOT itu tadi kan kita bikin IVE sama IVE kan di tahapan ini kan sudah. Kita ketemu hasilnya, bobotnya berapa, ratingnya berapa ya. Nah, kita asal-asal sekarang menggunakan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini kita bisa menggunakan, ya jadi dasarnya memang dari faktor lingkungan internal sama faktor lingkungan eksternal. Nah, di analisis SWOT nanti ada empat kwadran. Yang pertama ada strategi SO, strength opportunity. Kemudian ada strategi WO, weakness opportunity. Kemudian ada strategi ST, strength trade. Dan kemudian ada strategi weakness dan trade. Ini mungkin SWOT itu yang paling umum digunakan ya. Dan mungkin Anda juga pernah melakukan ini entah itu mungkin di mata kuliah pengantar bisnis mungkin. Atau ke manajemen pemasaran mungkin juga pernah melakukan analisis SWOT. Nah, yang dilakukan di analisis SWOT ketika kita menggunakan matriks SWOT. Yang pertama ini faktor yang sebelah atas ini adalah faktor internal. Anda masukkan dulu dari identifikasi yang IVE. Ya, dari faktor-faktor di IVE Anda masukkan dulu strength-nya seperti apa, weakness-nya seperti apa. Kemudian yang di sisi sebelah kiri ini dari faktor lingkungan eksternal. Masukkan dulu identifikasikan faktor-faktornya dimasukkan ada opportunity atau peluang. Ini dari sisi eksternal, ini ada trade atau kainjaman. Kemudian baru ini yang tengah-tengah ini saya tadi bilang ada 4 kuadran. Yang pertama ini ada kuadran 1, ini kuadran 2, ini ada kuadran 3, ini ada kuadran 4. Jadi yang kuadran 1 ada strategi SO, kemudian yang kedua strategi WO, ketiga ada strategi ST, kemudian keempat ada strategi WT. Karena ini dinamakan sebagai tahap pencocokan, berarti kita mencocokkan identifikasi faktor-faktor yang di atas, berarti ini tadi kan punya strength, yang di sini punya strength, yang ini punya opportunity, kita cocokkan. Jadi kita baca faktor-faktornya, kemudian kita match-kan, kita cocokkan. Kemudian kita baru bisa mengidentifikasi strategi apa nanti yang akan bisa dilakukan. Misalnya ini ada S1, S2, S10, sama O1. Berarti kita lihat, S1 para pemilik usaha memiliki produk unggulan dan juga produk sampingan. Kemudian ada S2, harga produk terjangkau konsumen, kemudian adanya jaminan kualitas produk. Kemudian opportunity-nya apa? 0-1, perkembangan media marketplace. Sehingga identifikasi strateginya produk unggulan, harga produk yang terjangkau, jaminan kualitas bisa dipasarkan melalui media sosial dan marketplace. Kita punya kekuatan ini, kita pun juga bisa menangkap peluang melalui adanya perkembangan medsos dan marketplace. Sehingga strategi ini yang kita tentukan di strategi SO. Nah, hal yang sama akan kita lakukan juga. Kita baca dulu identifikasi faktor-faktornya di sini, kemudian faktor yang ada di opportunity, kemudian kita match-kan. Kita tulis di sini. Nah, itu caranya untuk tahapan pencocokan di matrix SWOT. Nah, untuk memudahkan Anda, Anda tulis seperti ini. Misalnya ini faktor yang keberapa, S1. Berarti ini menunjukkan faktor strength yang satu, nomor satu. Kemudian ini yang strength nomor dua. Jadi, Anda sebutkan penomerannya seperti ini. Nah, itu untuk yang matrix SWOT. Nah, ini akan Anda lakukan juga untuk matrix, untuk kwadran WO, kwadran ST, maupun kwadran WT. Jadi, Anda sama, Anda melakukan juga dengan hal yang sama. Caranya tadi seperti itu. Oke, silakan, adakah pertanyaan? Saya coba carikan file saya dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Dari matrix SWOT. Silakan, adakah pertanyaan? Nah, di matrix SWOT. Di matrix SWOT ini tadi, di matrix SWOT, ini kan tadi, gini kan, dia gambarnya ada empat kwadran. Ini kan yang saya sebutkan. Nah, ini. Slideshow saya terlihat? Terlihat. Nah, ini matrix SWOT. Tadi, faktor-faktornya dimasukkan di sini dulu. Semua faktor-faktor yang ini yang punya internal dimasukkan. Yang sudah kita identifikasi di tahapan input. Kita masukkan, kita masukkan. Ini kelemahan, ini salah ini. Kemudian yang faktor eksternal juga sama. Kita masukkan faktor-faktor yang sudah kita identifikasi. Kita masukkan, kita masukkan. Kemudian, kita tulis dulu. Ini strategi SO, strength opportunity. Kemudian weakness opportunity. Taruh kwadran 2. Kemudian di kwadran 3 ada strength sama treat. Kemudian di kwadran 4 ada weakness sama treat. Kita masukkan di sini. Nah, strategi SO itu maksudnya bagaimana? Berarti di sini, di tahapan pencocokan untuk strategi SO ini adalah kita mencoba untuk memanfaatkan kekuatan yang ada, kekuatan internal yang ada, untuk menarik keuntungan dari peluang yang ada. Ini untuk strategi SO. Untuk yang kwadran kedua, kita mencoba untuk memperbaiki kelemahan yang ada dengan cara mengambil keuntungan dari peluang secara eksternal. Kemudian untuk strategi ST, kita menggunakan kekuatan yang ada untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal. Dan untuk strategi WT, taktik defensif ya, taktik defensif itu taktik yang biasanya kita gunakan, kita tahu itu adalah menjadi kelemahan kita. Dan kita mencoba untuk menghindari apa yang menjadi treatnya kita, ancamannya kita. Ini adalah strategi WT, weakness treat. Seperti ini. Nah, untuk memudahkan Anda ya tadi, Anda tuliskan itu identifikasi itu S berapa, O-nya berapa, W-nya berapa, O-nya berapa. Itu untuk yang matrik SO. Bisa dipahami? Bisa dipahami? InsyaAllah, biasa dulu. Okay, bye.